Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Arswandi Kali ini kita akan melihat Salah satu laporan keuangan Perusahaan yang bergerak di bidang batubara Yaitu PT Adaro Pada tanggal 30 Agustus kemarin Perusahaan ini sudah melaporkan Laporan keuangannya pada Prode Kuartal 2 Atau biasa disebut Di bulan April, Mei, Juni Jadi keluarnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus Jadi di kuartal 2 Harusnya itu Sudah keluar ya teman-teman Di bulan 7 atau bulan 8 Di bulan 8 kemarin Sudah keluar Kita klik saja disini Tentunya teman-teman langkah awal masuk di Adaro Ini teman-teman Adaro Indonesia Kita klik kuartal 2 3 bulan 2 Terus klik cari Nah setelah di kondisi seperti ini teman-teman Fokus ke yang ini saja Nah disini kita akan bisa melihat Saya akan memberikan presentasinya saya teman-teman ya Biar singkat Padat dan jelas Nah disini PT Adaro Energi Indonesia Dan entitas anaknya Laporan keuang konsolidasi Konsolidasi ini adalah Hubungan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain Jadi punya anak perusahaan Jadi kayak semacam kerjasama gitu teman-teman Per 30 Juni 2022 Dan 31 Desember 2021 Oke Kita scroll ke bawah Kita kecilin sedikit Oke Nah disini ada Gabriel Toir Ini Gabriel Toir Kalau saya gak salah kakaknya Retoir ya teman-teman ya Dan Michael William Ini Salah satu investor luar biasa juga Nah disini Langkah awal Kita bisa melihat KAS dan satra KASnya Sangat meningkat ya Hampir 100% Tapi kita Akan Oh ya teman-teman Disini aset lancar dan aset tidak lancar itu yang membedakan adalah Aset lancar itu Aset yang bisa dicerikan dalam kurang waktu dalam 1 tahun Sedangkan aset tidak lancar lebih dari 10 tahun teman-teman Karena disini ada tanah, bangunan Dan lain sebagainya Nah disini kita bisa lihat Untuk total asetnya Di kuartal 2 Di 31 December 2021 Itu sejumlah 7.586.936 rupiah Ini jangan lupa kita bisa lihat disini Dijatakan sebagai ribuan dolar Ribuan dolar teman-teman Jadi teman-teman Kali aja 7 juta ini kali Ribuan dolar Berarti tambah nolnya 3 Baru dikali 14.000 Nah Sedangkan pada tahun 2022 Di bulan April, Mei, Juni, Juli Ini sejumlah asetnya bertambah menjadi 8.788.711 rupiah Jadi meningkat sejumlah Sekitar 15,84% Wow, sangat luar biasa teman-teman Lanjut Ini yang membedakan liabilitas jangka pendek sama jangka panjang Begitu juga Kewajiban yang harus dibayarkan Lebih dari kurang Kurang lebih dari 1 tahun Sedangkan liabilitas jangka panjang Utang yang harus dibayar Lebih dari 1 tahun Bisa kita lihat Untuk utangnya sendiri Bisa kita lihat Pada tahun 2021 Ini sejumlah 3.128.621 Dan sejumlah Tahun 2022 Di kuartal 2 Sejumlah 3.282.98 rupiah Jadi hanya meningkat 4,90 Ini merupakan Signal yang sangat positif Karena Utangnya itu berkurang Eh bukan Utangnya itu kecil Dan dibarengi asetnya yang bertumbuh Kita lanjut ke Ekuitas Ekuitas itu adalah teman-teman Modal ya teman-teman Nah bisa kita lihat Disini ekuitas adalah Ekuitasnya adalah sejumlah Pada tahun 2021 Itu sejumlah 4.458.319 Rp. amerika Sedangkan Pada tahun 2022 Di kuartal 2 Itu sejumlah 5.506.613 Dolar 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 Jadi Mengalami peningkatan Sejumlah 23.51% Sangat luar biasa ya teman-teman ya Dan kita Kita lihat Untuk pendapatan usaha Juga sangat meningkat Pada tahun 2021 Pada tahun 2021 Itu sekitar 1.562.757 Dolar Amerika Dan pada tahun 2022 Di bulan Juni Itu sejumlah 3.541.348 Dolar Amerika Jadi meningkat sejumlah 162 92.6% Oh ya teman-teman Disini Fungsi dari 30.31 ini Penjelasan Dari mana Pendapatan usaha ini Karena bisa meningkat Dan apa Produk apa yang Mereka jual Untuk mendapatkan Pendapatan usaha Sejumlah ini Jadi Tapi saya tidak akan Menjelaskan Karena Biar singkat aja Videonya teman-teman ya Dan disini Kita bisa lihat Pada laba Prodi berjalan Setelah dikurangi Laba Beban-beban Pajak Itu Pada tahun 2021 Hanya menghasilkan Sejumlah 189.290 Dolar Amerika Dan Pada tahun 2022 Itu meningkat Sejumlah 1.345.402 Rupiah Dolar Amerika Atau meningkat Sejumlah 610% Labanya meningkat Sejumlah 690% Itu untuk Sebuah perusahaan Itu Luar biasa Teman-teman Untuk peningkatannya Oke teman-teman Mungkin Segitu saja Videonya Oh iya Sejak Laporan keuangan Ini dikeluarkan Pada tanggal 30 Agustus Jam 6.35 Itu Perusahaan ini Mengalami Kenaikan Sahamnya Sejumlah Sampai pada Tanggal 1 September Itu Sekitar 4.23% Bisa kita Lihat disini Saham Adaro Sekarang Per Tanggal 9 Per tanggal 1 September 2022 Itu sekarang Harganya 3.700 Kalau kita Tarik Dari tanggal 30 September Itu Hanya Mengalami Pelingkatan Sejumlah Sekitar 4.23% Oke Sekian Dulu Videonya Lebih dan Kurangnya Saya Mohon maaf Jangan lupa Like, Comment, And Subscribe Kalau teman-teman Suka atau ada Pertanyaan Soal perusahaan ini Silahkan Chat saya Di Instagram Atau bisa Di kolom Kommentar Youtube Oke Thank you And See you In next video